Kita ke informasi lainnya, sebuah mobil jenis minibus tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu yang berada di kecematan Talun Blitar, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, satu orang meninggal dunia dan dua orang lainnya yang berada di dalam minibus terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Kejadian ini terjadi saat minibus hendak melewati perlintasan kereta api. Namun saat berada di tengah rel, melintas kereta api dari Blitar menuju Malang yang langsung menabrak minibus tersebut hingga mengalami rusak parah. Kejadian ini ditangani oleh Katlantas Polres Blitar. Terjadi latar kereta, kereta penataran jurusan Blitar Malang dengan kendaraan Lugampat Blitar Avanza. Semua kendaraan Avanza dari arah barat menuju ke timur, sedangkan untuk kereta sama juga dari arah barat menuju ke timur. Karena antara jalan dan kereta ini bergampingan, tiba-tiba untuk mobil Avanza berdamping itu gelok kanan, sehingga langsung tertabrak kereta api. Untuk lokasi di depan Katol Desa Pakirato.